Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sekiranya kita masukin segmen Create Up. Dan kali ini Keiza sudah kembali bergabung. Kalau ngomongin soal era digital sekarang, kebutuhan terkait dengan SDM di dunia digital ini semakin meningkat. Artinya secara skill juga kayaknya kita harus mulai melengkapi diri nih. Iya, karena mungkin di zaman yang sekarang dituntut untuk memiliki skill yang bukan cuma satu. Tapi harus bisa serba bisa ya. Sebetulnya dalam tanda kutip ya. Dan itu sebetulnya yang suka bingung tuh belajar dari mana. Nah ini dia nih, kita kemudian akan membahas mengenai matangkan skill di era digital sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Mario Nikolas, beliau adalah CEO dari Kunci. Selamat pagi Mas Mario. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Bersana di studio? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Untuk Kunci sendiri, apa sih sebetulnya yang menginspirasi pendirian Kunci sendiri Mas Mario? Ya, Kunci pertama kali kita muncul ke publik itu bulan Juli 2021. Tentu aja waktu itu yang sangat mempengaruhi situasi ketika pandemi. Jadi, dua tahun pandemi di Indonesia, banyak banget perusahaan yang terkena efeknya. Baik itu efek negatif maupun efek positif. Tapi satu yang pasti itu ada pergeseran, ada pergeseran tren bekerja, ada pergeseran akan skill-skill yang dibutuhkan. Dan semakin cepat orang menyadari, industri-industri dan tipe perusahaan menyadari kalau ternyata skill modern, skill digital itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Jadi, karena pandemi itu menjadi lebih cepat dan ini ialah kesempatan di mana Kunci melihat masih ada kekosongan gitu. Masih ada tempat di mana orang masih belum tahu mau belajar di mana, orang masih belum tahu mau belajar apa, dengan siapa. Nah, itulah yang mendasari kenapa kita meluncurkan Kunci. Tapi kalau Kunci melihat sendiri terkait dengan mengasah skill di era saat ini, kalau Kunci melihat dari sisi industri, dari sisi perusahaan, ini demand-nya seperti apa? Sehingga mengasah skill ini jadi salah satu hal yang krusial. Oke, jadi kalau kita ngomongin edukasi sendiri, edukasi itu ialah demand-nya everlasting pasti gitu ya. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap industri itu pasti perlu ilmu untuk dipelajari. Nah, demand-nya itu sangat tinggi sekali. Tapi yang menarik buat Kunci ialah ketika orang ngomongin edukasi, apalagi yang online gitu ya. Biasa orang langsung relate dengan anak sekolah, SD, TK, SMP, SMA. Yang orang lupa ialah learning itu something yang everlasting, ongoing. Udah bekerja pun, udah menjadi manager, udah menjadi seorang direktur pun, itu tetap harus mengupdate skill-skillnya. Nah, karena banyak yang fokus ke area yang akademis, dari SD sampai kuliah, gak gitu banyak yang fokus ke area yang profesional. Nah, di sini kita melihat kekosongannya itu masih benar-benar ada. Nah, yang menarik ialah demand dari professional learning itu selalu ada dari tahun ke tahun. Mungkin juga teman-teman familiar ya, kalau biasa perusahaan sudah besar, korporasi itu pasti sudah dibudgetkan gitu ya, untuk learning and development. Karena memang goal mereka ialah terus untuk development dari para variawan, para manager, untuk menjadi lebih baik-lebih baik. Nah, ketika pandemi kemarin, ini mereka kesulitan karena tidak bisa mengirim karyawannya untuk study gitu. Tidak bisa memberikan beasiswa juga. Dan setelah kembali, nah itu mulai bingung, geresak-gerusuk. Karena, oh apakah udah aman untuk mengirim programnya sekarang seperti apa pos pandemi. Nah, di sini kita tawarkan professional learning yang ideal untuk semua tipe perusahaan dan karyawan di Indonesia. Oke, Mas Mario mungkin Anda sudah memetakkan skill apa saja yang perlu dipelajari oleh masyarakat, memasuki era digital ini gitu ya. Mungkin Anda boleh sharing sedikit, tapi usaha jadah berikut ini. Dan bersama kami, usaha jadah kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Kretab dan kami masih berbincang bersama Mas Mario dari Kunci. Mas, ini kalau bicara mengenai hal-hal ataupun mungkin skill apa yang harus dipelajari. Mungkin Anda sudah memapingkannya dan mungkin Anda bisa share. Apa yang perlu kita pelajari sekarang, skill di era digital ini? Oke, ini sebenarnya berkaitan sama tadi ya, waktu opening segmen ini. Kalau orang harus belajar skill baru di era sekarang. Tapi satu hal yang jangan sampai dilupa, skill yang existing juga harus di update gitu ya. Karena demand dunia digital tuh cepat banget. Kalau orang yang udah jago marketing dan dia lalu belajar ilmu yang lain dan lupa sama ilmu marketingnya, itu bisa cepat banget usang. Karena kalau kita ngomongin digital marketing aja, setiap dua minggu, setiap satu bulan, pasti ada teknologi baru, pasti ada geberakan baru. Jadi memang demandnya tinggi. Nah, tapi saat ini yang sepertinya wajib, yang sepertinya wajib untuk dipelajarin itu, nomor satu, apalagi kalau kita ngomongin segmen enterprise dan korporasi gitu ya, nomor satu ialah digital transformation. Dan digital transformation ini ialah learning yang akan terus berkesinambungan gitu ya. Karena transformasi digital itu akan terus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kedua, digital marketing. Digital marketing juga sangat penting. Kenapa? Karena ini udah menjadi part of our life. Teman-teman di sini pasti pake Instagram, pake TikTok, Twitter gitu ya semua. Itu ialah part dari environment di mana sekarang orang lebih banyak spend waktu, daripada di dunia nyata atau bahkan di media yang tradisional. Dan kita harus mengerti behavior penggunanya supaya kita bisa melakukan marketing dengan tepat. Nah, selain itu yang menarik juga ini gitu ya. Kita suka menganggap remeh skill-skill basic seperti Microsoft Office. Jadi Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Padahal selama ini perkembangannya itu sangat pesat. Banyak banget fitur-fitur baru, formula-formula baru. Dan ternyata itu, kalau kita ngobrol sama orang-orang finance gitu ya, nomor satu yang mereka pengen pelajari ini adalah update dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin skillset yang berurusan sama dunia kerja, itu semuanya memang harus selalu diupdate. Jadi jangan cepat-cepat belajar yang baru, karena yang sekarang juga kita harus selalu update. Tapi yang baru memang ada beberapa yang wajib. Digital transformation, digital marketing, data analitik pun sekarang menjadi requirement yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Orang harus mengerti basic dari data, harus mengerti data analitik. Mungkin belum sampai di level data science gitu ya, apalagi sekarang trend AI udah semakin dekat. Nah, itu juga basicnya orang-orang udah harus mengerti. Dan data analitik juga salah satu topik yang paling laku di Kunci. Kalau dari sertifikasinya sendiri bagaimana, Mas Mario? Oke, ini yang membedakan Kunci sama pemain-pemain lain. Jadi Kunci itu bekerjasama dengan universitas-universitas terbaik di Indonesia. Saat ini kita punya program yang jalan sama ITB, Institut Teknologi Bandung, terutama dengan SBM-nya ya, School of Business and Management. Nah, sertifikat itu dikeluarkan kunci dengan SBM-ITB. Jadi juga bukan sembarangan gitu ya, ketika belajar di Kunci, lalu hanya mendapatkan ilmunya aja. Enggak, jadi kita ada sertifikat, bukan ijazah, kita mendapatkan sertifikat. Nah, tapi sertifikat ini juga bukan berarti daftar lalu dapat gitu ya, karena diberikan oleh universitas itu ada standarnya. Jadi ada step-step yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ini. Nah, kita bukan cuma sama ITB, kita juga sebentar lagi kita akan meluncurkan kelas-kelas eksekutif bersama UGM dan kampus-kampus lainnya juga di Indonesia. Oke, nah untuk biayanya sendiri itu berapa? Dan untuk menempuh sebuah program upgrade skill gitu, itu berapa lama, Mas Mario? Oke, jadi untuk biayanya memang kita tuh punya kelas untuk setiap level gitu ya. Target kita memang segmen profesional, jadi kita sudah menargetkan dari mahasiswa tingkat akhir yang siap masuk ke dunia kerja. Nah, itu ada kelas-kelas persiapan kerja, kelas-kelas basic skill. Nah, itu sifatnya asinkronus, jadi dia bisa beli kelasnya belajar kapan aja, harganya antara Rp99.000 sampai Rp300.000. Tapi kelas-kelas kita yang paling banyak peminatnya justru ialah kelas profesional yang manajer ke atas. Nah, itu kelas yang mungkin teman-teman bisa lihat sekarangnya lagi ditayangkan, itu kelas mini MBA kunci dengan SBM ITB, itu harganya Rp18.000.000. Tapi itu kita selalu sold out, kita sudah masuk ke batch 5 sekarang, selalu sold out, peminatnya banyak sekali, karena ilmu yang dipelajari sebenarnya itu se-level sama kita belajar MBA. Cuma dipadatkan menjadi 13 minggu. Nah, kenapa bisa dipadatkan? Karena ada online, ada asinkronusnya, kita bisa melihat recorded video pembelajaran Senin sampai Jumat, ada assignment, project, dan kita bergabung dengan para praktisi gitu ya. Jadi yang ngajar bukan cuma akademisi, PhD, dan dokter, tapi juga ada praktisi. Si level di perusahaan-perusahaan teknologi, head of data, head of marketing dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, itu juga menjadi pengajar di program ini. Oke, berarti justru kelas profesionalnya ya, yang sangat laku keren. Mungkin Mas Mario secara singkat, apa target kunci ke depan? Oke, target kita, kita ingin menjadi platform pembelajaran online terbaik di Indonesia untuk segmen profesional. Karena kita melihat, satu, dengan kita membantu meningkatkan skill, mengajarkan skill baru kepada para profesional di Indonesia, kita secara tidak langsung berkontribusi juga terhadap development dari semua industri di Indonesia. Jadi saat ini, contoh saat ini, demand paling besar yang datang untuk kelas profesional di kunci itu, yalah ilmu tentang supply chain. Karena supply chain ini banyak berubah gitu ya, pre-pandemi, pandemi, post-pandemi itu banyak perubahan. Nah, sepertinya ada kekosongan dan mereka takut ketinggalan gitu. Jadi kita ingin mengisi area ini, dan kita juga ingin memberikan impact positif kepada semua profesional di Indonesia. Baik, oke. Semoga memang terus memberikan kontribusi terhadap terus bertambahnya skill SDM yang ada di Indonesia. Begitu ya. Mas Mario, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda dan juga untuk kunci. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Dan, pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IISG hingga saat ini. IISG bergerak menguat 0,06 persen, kemudian Jakarta Samaik Index melemah 0,55 persen, LK45 melemah 0,21 persen. Selanjutnya dari jajaran Top Gainers, di update perdagangan pada pagi hari ini ada Nato, Bumi, Adro, dan juga MDKA masing-masing menguat 1,67 persen, 2,11 persen, 0,05 persen, dan 0,67 persen. Top Losers diantaranya adalah ada Bank BRI, kemudian BBCA yang melemah masing-masing 0,44 persen dan 0,61 persen. Bank Mandiri dan juga Telkom melemah masing-masing 0,82 persen, 0,2 persen. Selanjutnya dari pergerakan sektoral, ada penguatan dari energi dan kesehatan, masing-masing 0,89 persen, 0,80 persen, dan sektor keuangan juga properti melemah, 0,31 persen, juga 0,19 persen. Ya, pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Kisya Tujuh. See you in the morning. Terima kasih telah menonton!